Games Plus Arcade, tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang! Tapi, tapi ngeliat ke asyik sama suaminya terakhir bareng kesini, kapan sih nggak mungkin? Nah itu, saya lupa-lupa juga sih, soalnya saya lebih tepus kerja. Kemudian, kemudian kecil. Masih yang tetep emang deh. Emang udah tutup, pas? Ini jangan tutup ya? Siap? Baru saja tetep. Baru saja tetep engin, tapi itu cuma karena ada info yang datang tadi ya? Oh, ada janji aja. Mbak! Masih yang kurang ikutin berbicara di situ perintahnya. Saya paling kontak sama perintahnya ya untuk perjalanan. Iya, mungkin kabarnya. Tapi kaget nggak sih dengar perintahnya, kak? Ada juga kasih tolong perintahnya. Saya, setahun saya, kayak kembang, emang-emangnya kembang sales. Kemudian, saya juga kembang. Tapi suaminya sering di sini, apa keren di sini kapan? Nah itu, ada yang saya kembang di sini. Tidak lama ya? Tapi pernah dengar konfer itu masih keadaan antara keduanya gitu. Kan selama ini kan ada makayam gitu. Iya, kak. Saya perintah ya. Tapi diantang dengar nggak sih, kak Astri sendiri? Astri mah emang orangnya tuh, emangnya ya, pekerja keras banget. Jelas. Jadi, sudah dengar selalu syuting itu kan padet ya. Setelah syutingnya padet. Tidak ada waktu luang itu, kita mencari dua anaknya, di luang-luang sedikit, di luang-luang sama anaknya, tapi waktu tuang-luang sama anaknya. Jadi, kemarin habis terjadi juga. Terus, tempat luangnya waktu juga buat klien di sini. Tapi udah sempat curhat, ya sih, Mbak? Iya. Sempat curhat-curhat, tiba-tiba. Tidak. Tidak. Untuk pekerjaan, Mbak Astri tegas. Jadi, biasanya itu, karena Mbak Astri profesional kali ya. Jadi, maksudnya, kalau tidak kerja, ya kerja. Jadi, untuk urusan pribadinya itu, ya mungkin, dia sama keluarganya. Saya itu, percayanya juga nggak yang nyari tahu. Karena kan, saya udah tahu Mbak Astri-nya itu repot, kan? Mbak Astri-nya itu udah repot banget, jadwalnya padat banget. Tapi masih, masih melihatkan, masih, masih kuatlah, masih kuatlah, kuat untuk, eh, pekerjaan, soal yang luar biasa. Tapi, melihat ke asik sama suaminya terakhir bareng ke sini, kapan sih, kan mungkin? Nah, itu, saya, saya lupa lupa juga sih, soalnya saya, lebih putus kekerjaannya. Ya, tapi kemarin, Mbak Astri-nya kan Amerika itu ke tempat siapa yang mbak? Eh, ini, Mbak Astri-nya itu ada, sama-sama Mbak Astri-nya. eh, itu tuh, mau ada peribut, ee, di tempat yang itu, di Nutri-nya. Nah, yang itu lagi, kerjasama Mbak Astri-nya, ee, lagi, 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 untuk apa sih, gimana sih, apa, apa, untuk pelutang itu, kayak gimana, ini bisa, apa, bisa pasarnya deh, kayak gimana. Mbak Astri-nya itu, emang, sama Mbak Astri-nya, terus, banyak, jadi banyak, emang, apa, apapunnya sama, orang-orang banyak sih, bikin gitu. Bakal ada, bisnis daru gitu? Iya, Mbak Astri punya, itu, 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 apa, full recital. Jadi, itu, belum benar 100% dong. Terulang, di Indonesia, di Indonesia, di Indonesia, sama ada yang dikali-kali. kalau yang di rumah, di Amerika sana, keluarga siapa sih itu, Pak, yang dikali-kali itu? Maaf, saya juga kurang tahu, saya juga tahunya itu, malah dari, misalnya, malah saya tahunya itu, dari Indonesia, katakan, saya juga percara-percara. Tapi, sering bolak-balik ke Amerika, ya? Tahun ini, dua kali, pertama, tapi, kalau mau tahu, sekarang, untuk sekarang, khususnya, 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 khususnya sama suaminya, masih tinggal satu rumah gak sih? Kan sekarang juga khususnya. saya, saya, orang-orang, saya mau nanya, tapi, berpengaruh dengan pekerjaan, kasi dengan karyawan-karyawan, yang ada di sini, dengan ada yang masalah ini, itu, 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 profesional banget, ya, seorang kerjaan, 傷anya, dia masih bisa berbincang. Berhenti juga. . Cara karyawan misi-mengsi-mengsi-mengsi-mengsi ini ini gimana nih? Ya itu, saya itu, nggak, kalau terlalu getah, jadi, ya, saya, padahal kan. buat tumis-mengsi-mengsi-mengsi, ya, soal kerjaan dan di sini. Tapi, pasti tidak mungkin apa-apa ada yang seperti dibikinkan? Saya melihatnya mungkin, karena lagi padat jadwal syuting kali ya syutingnya akhir-akhir ini lumayan padat, terus yang kerjasama sama BWM juga jadi emang kelihatan lagi padat aja sih kerjaannya tadi pas datang ke sini gimana kondisinya? Alhamdulillah Mbak Asri sehat kelihatan masih capek, mungkin habis perjalanan pulang ya di pesawat kan berjam-jam tapi Mbak Asri sebagai karyawan dikasih dengan perjalanannya terus kaget? iya sih, kalau jelas saya aduh gimana ya ini maksudnya kira-kira gimana perasaannya Mbak Asri kan cuma saya ngeliatnya Mbak Asri-nya itu masih strong sih jadi yaudah maksudnya saya tahu kalau nanti Mbak Asri akan cerita ya akan cerita jadi saya gak yang nanyain gitu lumayan, lumayan sering untuk sosok suaminya kalau kamu lihat sebagai karyawannya seperti apa sih? saya itu jarang ketemu sih Mbak Asri jajamnya maksudnya lebih sering ngeliatnya di Instagramnya tapi memang suaminya juga jarang dekat dengan karyawan Mbak Asri itu ya? iya, karena ya kan maksudnya lebih banyak saya interaksi sama Mbak Asri-nya ya keperluan kerjaan gitu anak-anaknya kalau emang lagi libur kadang kesini nemenin maminya itu kan ketemu klien cuma abis itu mereka ada rencana keluarga gitu maksudnya entah jalan-jalan atau gimana tapi kenal gak sih sama laki-laki yang ketemu di luar nah itu saya saya juga maksudnya semuanya itu beritanya gitu saya lihat yang ada di lihat yang ada di tiktok aja sih mas di tiktok, di sosmed gitu saya tuh gak terlalu ngikutin sebenarnya jadi setahu saya sih emang itu kemungkinan rekan bisnis karena kan emang Mbak Asri keperluan kesana itu untuk apa, sama WWF untuk apa, brand Denyut Semestanya jadi gak yang apa, bukan yang untuk emang liburan gitu bukan sih mas untuk kebaikan Mbak Asri kebanggaan untuk Mbak Asri, saya percaya Mbak Asri itu orang yang sangat baik, sangat ramah sangat tegar, sangat kuat, pekerja keras banget jadi saya yakin apapun permasalahannya sekarang sekarang itu nanti pasti orang-orang yang bisa melihat sendiri lah maksudnya aslinya Mbak Asri itu orangnya kayak gimana sama sih sama yang kayak di TV selama ini dilihat itu sama Mbak Asri riang, riang gembira, pekerja keras Mbak Asri itu benar-benar apa sangat down to earth benar-benar apa, rendah hati banget sangat sama sih siapa Mbak? ya yang rasa apa namanya Pak? saya, saya Ovi iya berlagi? saya pekerja di butiknya Mbak Asri Ovi ya? Ovi ya Ovi ya Ovi ya Pak V ya Pak Victor gitu ya iya Victor oke siapa kasih Kak apanya mau ketiki dari tengah selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati